Bertransaksi atau berbelanja secara online diminati konsumen, termasuk menjulang Ramadan dan Lebaran, sehingga membuat pebisnis pengiriman barang meningkat salah satunya PT. POS Palembang. Berdasarkan data di tahun 2015, ada 5.000 paket yang siap. Peningkatan berlangsung 2 minggu julang Lebaran, dan jenis paket yang dominan dikirim berupa makanan dan sepeda motor, sehingga di tahun 2016 PT. POS Palembang menargetkan kirim barang di Lebaran 2016 meningkat 50%. Ketika disinggung mengenai transaksi pengiriman julang Ramadan 2016, Abdullah Ginting, Wakil Kepala Kantor POS Palembang yang ditemui Jumat 27 Mei 2016 mengungkapkan, untuk PT. POS Palembang, pada jasa pengiriman barang julang Ramadan belum ada peningkatan pengiriman barang. Kami dengan melihat kondisi dari sisi sarana, prasarana, dan pengaturan distribusi nanti, tentunya juga kami akan melakukan promosi. Kita harapkan bisa lebih dari 50%, kita harapkan dibanding tahun yang lalu, peningkatannya. Untuk menghadapi peningkatan transaksi pada Lebaran nanti, PT. POS Palembang akan melakukan perluasan pada gudang, dan untuk proses pengiriman akan dilakukan secara langsung dari setiap kantor, sehingga tidak terjadi penumpukan pada satu titik, sekaligus mempercepat proses pengiriman. Megaduyan Dayani, para Louis Satria, Sriwijaya TV